Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Memperingati hari ulang tahun ke-75 Mahkamah Agung dan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tahun 2020, Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2 bersama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin Kefa Menanu, memberi bantuan sembako bagi warga kurang mampu yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Kepada RRI, Ketua Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2, Iputu Suyoga menjelaskan, kegiatan berbagi kasih tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian yang tulus dari seluruh aparat Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2 serta Pos Baku Madin dalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan di tengah kondisi pandemi virus corona. Iputu menambahkan puluhan bantuan tersebut merupakan sumbang sih murni dari seluruh aparat Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2 bersama Pos Baku Madin yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kegiatan kami dari Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2 hari ini bersama juga dari Pos Baku Madin di PN Kefa Menanu. Jadi kami dalam rangka HUD Mahkamah Agung ke-75 dan HUD Republik Indonesia ke-75, kami menggagas kegiatan peduli dan berbagi untuk masyarakat yang terdampak virus corona. Jadi inilah salah satu bentuk pedulian dan kasih kami kepada masyarakat yang terdampak. Jadi semua paket sembako yang dibagikan hari ini ini sumbang sih murni dari seluruh aparatur yang merasa tergerak hatinya dan juga ada dari Pos Baku. Ya kami kebetulan ada 40 paket sembako untuk hari ini. Kesempatan yang sama, Ketua Pos Baku Madin Kefa Menanu Adel Cite Seran mengatakan bantuan sembako tersebut menyasar warga kurang mampu yang tersebar di beberapa desa. Adel Cime mengungkapkan, meski bantuan yang diberikan diakui masih jauh dari yang dibutuhkan, namun di tengah kondisi pandemi virus corona seperti saat ini, bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit membantu meringankan kesulitan masyarakat. Tujuannya untuk peduli kasih kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pos Baku Madin bersama pengadilan negeri Kefa Menanu kelas 2. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Sementara itu, Yuliana Talan, salah satu warga desa Amol kecamatan Mimafu Timur, menyampaikan terima kasihnya kepada pengadilan negeri Kefa Menanu kelas 2 serta pos Baku Madin yang telah dengan tulus membantu dirinya yang sedang mengalami kesulitan. Yuliana mengaku kondisi pandemi virus corona suguh membuat keluarganya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia sangat bersyukur atas bantuan yang diterima. Kami tidak bisa omong, Pak. Ini pemerintah dari ini pusat, pengadilan negeri, Pak. Nenek ini tidak bisa omong-omong bilang apa. Senang, Pak. Saya umur 73-73 tahun. Ya, senang. Ini pemerintah bantuan ini. Mama-mama dong semua, ibu. Ini kami ada jualan, tapi siapa mau beli, supaya kita ada uang, Pak. Saya pun laki dia ini suh 30 tahun. Dia meninggal. Saya pun anak masih kecil dong, dia mati. Terima kasih banyak, Pak. Ia memastikan bantuan yang diterima akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dari Kefa Menanu, Niko Lemos melaporkan.